Menurut Ustadz, minta sumbangan di pinggir jalan gimana? Kalau saya nggak setuju, Pak. Pertama, terlalu merendahkan kaum muslimin. Yang kedua, mengganggu lalu lintas jalan orang. Karena jalan itu hak umum. Jalan itu hak umum dalam Islam. Hak yang sudah merupakan hak umum orang, tidak boleh diganggu. Bahkan, kalau misalnya, kan disebutkan dalam hadis, kalau orang sholat itu wajib menghadap suproh. Dan Rasulullah mengatakan, Lebih baik seseorang berdiri 40 lamanya, daripada dia lewat ke depan orang yang sedang sholat. Tapi apa kata para ulama? Kalau dia sholat di depan pintu tempat orang berulalang, nggak apa-apa. Karena itu hak umum. Salah siapa? Maka dari itu, setiap yang mengganggu kepentingan umum, tidak boleh dalam Islam. Sementara yang ada di jalan-jalan, yang pasti mengganggu, Pak. Sudah begitu menurut saya itu terlalu rendah. Apakah tidak lebih baik kalau bikin proposal, berikan kepada perusahaan-perusahaan, dan yang lainnya. Itu menurut pribadi saya, saya tidak setuju dengan minta-minta di jalan-jalan seperti itu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.